Ya memang begitu, kalau kita mengutangi, satu, kita harus siap tidak dibayar, misalnya Pak Wan utang saya 10 juta, kira-kira kalau Pak Wan tidak membayar utang yang 10 juta kepada saya itu, saya itu hati saya terima enggak, terima enggak apa-apa, ya sudah kasih, itu hutangnya, hutang 10 juta Pak, silahkan, bayarnya tanggal 62 ya, ngeram bayar, tanggalan kok sudah loruh, oh ya, ngeram bayar, ngeram apa-apa, hutang Pak, berapa, 10 juta, ini enggak membayar ini, 1 juta saja Pak Wan, Pak Pak, ya enggak punya uang, cuma 10 juta saja kok enggak punya, loh kok kamu ngurus duit saya, terserah saya dong, kalau mau 1 juta saya hutangi Pak Wan, oh ya, selumayan, mengembalikannya tanggal 32 ya Pak, ya, oh ya, selesai orang meneng, tapi saya siap, Pak Arman, Pak, ya hutang, berapa, 100 ribu, enggak usah hutang man, ini tak kasih saja cuma 100 ribu, benar, 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 ini baruh gue, gue, mi jati aku, rong tahun, ini jeneng upai orang, ini, ini gitu, oke, saya hutang, berapa, 100 juta, untuk apa sih Pak Wan, ya enggak usah tanya gitu, wah ini kalau Pak Wan, kalau hutang mesti nyawar ini, ya enggak apa-apa Pak Wan, 100 juta, mau kembalikannya tanggal berapa, tanggal 30 Februari, oh ya rong tahun ini, februari enggak ada tanggal 30, tanggal 5 Pak, tanggal 5 itu bulan apa, bulan keempat belas, ini rong tahun berapa, ya harus jelas, enggak terjadi masalah, tanggal 5 bulan Mei, Pak Wan ini sudah tanggal 5 bulan Mei, katanya mau kembalikan hutang, tahun berapa kan kemarin saya enggak bilang Pak Gai, tanggal 5 Mei itu masih banyak, jangan khawatir, ini modiar, ini jangan sampai, tak anu, jamnya enggak usah ditanya, hutang berapa, 100 juta, ngembalikan tanggal berapa, tanggal 5 Mei, tahun berapa, 2014, tanggal 5 Mei itu, jam berapa, jam 10, 10 pagi atau malam, pagi, menit keberapa, saya saya detik keberapa, jam 10, lebih 10 menit, lebih 10 detik, baru terlambat 2 detik, gimana kamu Pak Wan, terlambat 2 detik, bagi uang syarab ini, gitu, nah gitu, jangan dibalik ilmunya itu, Pak Wan, hutang saya 100 triliun, cuma contoh yang enggak apa-apa tuh, tanggal 5, bulan Mei tahun 2014, Pak Wan, ini sudah tanggal 5, bulan Mei 2014, katanya mengembalikan hutang yang 100 triliun, katanya orang yang menghutang itu, tidak boleh mengejar-ngejar Pak Gai, harus memberi simahah keringanan, harusnya Pak Gai begitu, itu pahalanya besar Pak Gai, lah kayaknya kia itu aja dikongono, jangan digunakan untuk dalih, begitu itu, benar loh, jangan untuk dalih, oh ya Pak Gai, ini sudah saya siapkan, 100 triliun, tenang aja, ini dihitung lagi Pak Gai, ya gitu loh, jadi kalau kita pihak yang berhutang, itu jangan mempermudah hutang kita, nah kalau kita pihak yang memberi hutang, ya mudah kalah, kalau harta kita, berilah kemudahan kepada orang, kalau harta orang lain, ya jangan kita suka memberi kemudahan, pada diri kita, kalau